Intro Mendoan menyatu dalam doa dan renungan Dari kata-kata Yesus Raja Burau Kerto Kamis 19 Mei 2022 Bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas Setelah-setelah selamat pagi Kesehatan, rezeki dan berkat Allah Semoga tercurah pada kita selama satu hari ini Maka mari kita mengakrabkan diri kepada Tuhan Dengan mengawali hari dalam renungan sabda Yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 Ayat 9 sampai 11 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya ini ku katakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Demikianlah sabda Tuhan Sehari-hari pada dasarnya bermuara pada keinginan Untuk bersukacita Adanya sukacita membuat hati damai Tenang dan aman Maka Yesus memperjuangkan sukacita itu Agar menjadi penuh dalam diri kita Artinya bersukacita dalam Yesus Bukan hanya berimbas pada kehidupan di dunia ini saja Melainkan pada hidup kekal Yang masing-masing dari kita diberi kesempatan olehnya Kepenuhan sukacita itu akhirnya menjadi gaya hidup Meski keadaan hidup sedang berterhalang Aneka kesulitan dan kebingungan Tetapi jika ada sukacita sekecil apapun Maka arah hidup kita tidaklah keluar dari jalurnya Kepenuhan sukacita bersumber dari Tuhan Itu semua tidak tergantung pada seberapa kekayaan kita Sesehat apa diri kita Atau setenar apa jabatan kita Sukacita dari Yesus selalu mengajak kita untuk bersyukur Dan menjadikan kita sebagai sahabat bagi orang lain Menikmati dan memelihara hidup Itulah yang akhirnya menjadi paninan dari sukacita sejati Maka mari kita menjalani hari ini dengan sukacita Secara hati, iman, perasaan dan perkuatan Semoga dengan demikian Kita semakin dirayakan menjadi anak-anak Tuhan Semoga demikian Kita berdoa Alah Bapak Makasih Berilah kami hati yang mau bersukacita dalam kuasamu Berbalilah kami yang mungkin mudah mengeluh atau menyerah Agar kami tetap berjuang menghadapi kehidupan Dengan bekal rahmat sukacita darimu Tuntunlah kami untuk selalu berpegang pada kasihmu Sehingga kami menemukan kekuatan dan semangat dalam hidup sehari-hari Dikau kami puji Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua, keluarga kita dan segala rencana-rencana kebaikan kita Senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Saudari-saudara Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan